Intro Salam sejahtera Berita terkini di petik daripada MalaysiaKini.com Kata Muhyiddin, Kabinet paling mengecewakan dalam sejarah Muhyiddin Yassin menyifatkan barisan Kabinet Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai paling mengecewakan dalam sejarah negara Pengurusi Perkataan Nasional itu menjelaskan tangkapan tersebut dibuatnya kerana ada individu yang berdepan dengan 47 pertuduhan di mahkamah dibawa masuk ke Kabinet Justru bekas Perdana Menteri itu mendakwa Anwar sudah menggadai prinsip tatakololah yang baik seperti yang dijajah semasa kempen pilihan raya umum ke-15 lalu dengan menarik kleptokrat Ia adalah barisan Kabinet paling mengecewakan dalam sejarah negara apabila seorang yang telah diarah membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah rasuah pecah amanah dan penggubahan wang haram di mahkamah dilantik sebagai timbalan perdana menteri Tindakawan Anwar ini ibarat menjual maruah negara semata-mata kerana keinginannya menjadi perdana menteri katanya dalam kenyataan hari ini Muhyiddin juga sekali lagi menegaskan bahwa Kabinet Anwar tidak memiliki sebarang keabsahan untuk berfungsi sebagai badan eksekutif tertinggi negara kerana ditubuhkan atas penipuan mandat yang diberikan oleh rakyat Malaysia Malam tadi Anwar mengumumkan senarai 28 anggota Kabinetnya yang diumumkan kira-kira seminggu selepas dia mengangkat sumpah Seperti dijangka perdana menteri ke-10 Malaysia itu melantik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengisi salah satu jawatan terkena tanan dalam kerajaan yaitu timbalan perdana menteri Ahmad Zahid yang kini sedang dibicarakan di mahkamah merupakan watak penting yang membawa BN memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan menjadi kerajaan Hal itu kerana walaupun Pakatan Harapan menjadi parti yang memenangi kerusi terbanyak jumlah yang dikumpul gagal mencukupi untuk membentuk majoriti muda di Dewan Rakyat Turut dilantik sebagai timbalan perdana menteri ialah pemimpin kanan gabungan parti Sarawak Fadilah Yusof Pada pengumuman itu Anwar turut memaklumkan yang dia juga akan memegang portfolio sebagai menteri keuangan Menurut Muhyiddin tindakan Anwar menerajui kementerian keuangan akan menyebabkan pemusatan kuasa dan ia boleh mencetuskan penyelewengan seperti skandal 1MDB Bagaimanapun rakyat dan pelabur boleh percaya terhadap kepimpinan Anwar apabila beliau ternyata berbohong kepada seluruh dunia mengenai agenda anti rasuah reformasi institusi dan pembelaan nasib rakyat jelata katanya selain itu dakwaan Muhyiddin ada ahli parlimen yang dikenali dengan sikap kauvinis melampaui dilantik menerajui kementerian tertentu dan bekas mengundang kontroversi Justru tambah ahli parlimen pagu tersebut dia menjangkakan dasar bersifat perkauman yang ekstrim akan diperkenalkan di kementerian terbabi Sistem negara kita telah rusak apabila individu bankrupt moral dan prinsip boleh dilantik menerajui negara dan yang terpalit dengan jenayah rasuah menganggutai kabinet rasa tanggung jawab dan belas kasihan terhadap rakyat telah tiada dan rakyat juga hilang percaya terhadap tunggak kepimpinan negara katanya lagi Terima kasih telah menonton!